Halo guys selamat berjumpa kembali dengan Gregus ya pada kesempatan kali ini saya akan berbalik tutorial yaitu cara melakukan isi ulang pada Sepidol Snowman Whiteboard Micro bagaimana cara mengisi ulang pada Sepidol Snowman Whiteboard untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Gregus ya untuk melakukan isi ulang pada Sepidol Whiteboard ini caranya adalah sebagai berikut pertama kita harus membuka tempat untuk melakukan pengisian dan kali ini akan saya jelaskan terlebih dulu bahwa untuk tempat pengisian ada dua jenis sahabat Gregus ya untuk Sepidol yang pertama ini bentuknya seperti ini kemudian untuk Sepidol yang kedua bentuknya seperti ini jadi untuk yang pertama seperti ini nah cara membukanya yaitu kita harus menggunakan alat yaitu dengan menggunakan gunting sahabat Gregus ya ini ada tanda panah disini tanda panah kemudian disini juga ada petunjuk untuk membukanya yaitu dengan cara seperti ini sahabat Gregus ya dengan menggunakan gunting kemudian kita buka seperti ini cara menggunakan gunting ini ya bisa dilihat sahabat Gregus ya untuk tutupnya sudah terbuka kemudian tinggal kita buka nah ini untuk melakukan pengisian ulang tinggal kita isi refillnya atau tinta refillnya tinggal kita masukkan pada Sepidol yang akan kita isi kemudian untuk cara yang kedua yaitu untuk jenis Sepidol yang akan kita isi ini berbeda dengan cara yang pertama karena tutupnya juga berbeda kali ini kita harus membuka plastiknya terlebih dahulu ini ada plastik masih tersegel nah kita buka dengan cara seperti ini kita sopek plastiknya dengan menggunakan pisau ataupun dengan menggunakan gunting sahabat Gregus ya ini untuk tutupnya atau segelnya kita buka seperti ini jadi tinggal kita lepas tutupnya yang disini sahabat Gregus ya bisa kita putar ini ya atau kita songkel dengan menggunakan gunting seperti ini dengan cara perlahan-lahan ini sampai lepas dan ini sudah terlepas baru kita buka kalau sudah dengan mudah ini ya dengan cara seperti ini nah ini sudah terlepas sahabat Gregus ya jadi ada dua cara yang berbeda karena untuk tutupnya ini berbeda yang satu seperti ini berbeda yang satu seperti ini jadi untuk caranya berbeda kemudian selanjutnya tinggal kita lakukan pengisian dapat gara-gara tinggal kita masukkan seperti ini ini ada kapas atau kertas kasah yang ada di dalamnya tinggal kita isi seperti ini begitu juga yang satu ini juga kita isi sahabat Gregus ya disini kita masukkan sampai terisi sampai terisi kemudian selanjutnya tinggal kita tutup kembali kemudian yang satunya juga kita tutup kembali seperti ini dan ini adalah cara untuk melakukan pengisian selanjutnya ulang pada sekidol snowman whiteboard semoga video kali ini bisa bermanfaat mohon maaf pada sekolah kekurangan terima kasih salam berikutnya selamat menikmati